Halo semuanya, kembali di Youtube Channel saya, Youtube Channel Belajar Bahasa Mandarin, bersama saya, Chonwandra. Tadjia hao, washi Michael Peng. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyebut tanggal, bulan, dan tahun dalam Bahasa Mandarin. Mari kita mulai. Cara menyebut tanggal, bulan, dan tahun dalam Bahasa Mandarin, yaitu menyebut tahunnya dulu, bulan, kemudian tanggal. Oke, nah jadi cara penyebutan 20 September 2022, 2022年 9月 20日, boleh juga pakai hao, ya sama aja. Nah penyebutan tahun ini tidak menyebut 2022年, tapi menyebut angkanya satu persatu. 2022年, oke. Jadi bukan menyebutnya 2022, melainkan 2022, 2022年, oke. Nah bagaimana cara menyebut 15 Januari 1980, 1980年 1月 15日, ya jadi tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Nah kalau untuk menyebut bulan dan tanggal, misalnya 30 Juni, maka menyebutnya 6月 30日, 6月 30日, 6月 30日, jadi kalau ingin menyebut tanggal dan bulan, sebutnya bulan dulu, baru tanggal. Oke, jadi ini adalah cara penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dalam Bahasa Mandarin. Semoga bermanfaat. Silahkan bantu saya like, komen, dan subscribe. Dan saya juga punya kelas online belajar Bahasa Mandarin dari nol, bisa pakai sistem rekam suara atau video call. Bagi kalian yang ingin daftar, silahkan DM Instagram saya, chen.wondra, atau wad ke nomor ini. Dan silahkan follow Instagram saya, chen.wondra. How's it, Raja? Ciao, ciao. Bye-bye.